PT Pertamina terus mengalami musibah kebakaran, sistem keamanan kilang minyak Pertamina dipertanyakan, anggota Komisi Enam DPR RI Amin Aka mendesak audit keamanan kilang minyak Pertamina tersebut, pasalnya, obyek vital Pertamina telah meledak dan terbakar secara berturut-turut, dimulai dari kebakaran kilang cilacap, kilang balikpapan, kilang balongan, depo pelumpang, dan terbaru adalah kilang minyak dumai, selain itu, kebakaran juga terjadi pada kapal tangker pengangkut BBM, harus dilakukan. Audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital, ujar Amin dalam keterangannya, Minggu, 2 April 2023. Amin berujar, beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina. Ia khawatir persoalan ini bukan sekadar menyangkut sistem keamanan kilang minyak. Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik dan ini harus segera dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina, ujar Amin. Amin mengatakan, hal ini tak hanya memberi kerugian pada Pertamina, tetapi... Juga semakin menjauhkan dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri, lah, kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya, kata Amin. Sementara untuk mencegah spekulasi, terutama tudingan adanya motif perburuan rente di tengah melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak, Komisi E6 DPR akan meminta penjelasan direksi Pertamina. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!